Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Arab Saudi, Prisoners of Conscience, pengadilan pada hari Rabu mengadili imam dan pelantun Al-Quran, Sheikh Abdullah Basfar, dalam konteks menerima undangan untuk memimpin jamaah di halaman Masjid Hagia Sophia, Turki, memberinya hukuman pencara 12 tahun. Kami mengutuk perusahaan itu dan kami meminta pihak berwenang untuk membebaskannya tanpa syarat, kata organisasi tersebut, seperti dikutip di Middle East. Sebagai salah satu tokoh agama paling terkemuka di kerajaan Arab Saudi, Sheikh Basfar sebelumnya memegang jabatan profesor asosiasi dalam studi syariah dan Islam di King Abdul Ajis Universiti Jeddah. Namun itu berubah pada Agustus 2020, ketika dia ditangkap setelah video dia memimpin sholat di halaman situs Hagia Sophia pada 2014 muncul dan menyebar secara online. Basfar kemudian ditahan dalam penahanan prasidang selama 2 tahun, di mana dia dilaporkan dilecehkan oleh para interrogatornya. Alasan pasti penangkapan dan dakwaannya tidak diklarifikasi oleh laporan atau otoritas Arab Saudi. Tetapi diduga bahwa penahanannya disebabkan oleh fakta bahwa dia memimpin sholat pada tahun 2014, dilewakan pada saat hubungan antara Arab Saudi dan Turki sangat tegak. Ketegangan Arab Saudi dan Turki dipicu oleh pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis pembangkang Arab Saudi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2018. Saat itu, Ankara membuka penyelidikan dan menginginkan para tersangka dibawa ke Turki untuk diadili. Namun Riyad menolak dan memilih mengadili sendiri para tersangka. Sedangkan Hagia Sophia saat itu statusnya masih berupa museum. Hingga pada Juli 2020, ketika pemerintah Turki mengembalikan bangunan bersejarah tersebut menjadi mesjid. Setahun kemudian, Angkaran dan Riyad mulai memperbaiki hubungan dan awal tahun ini hubungan mereka pulih sepenuhnya. Sementara kerjaan dan para pendukungnya mengklaim bahwa meningkatnya penahanan para imam, cendikiawan, dan tokoh agama adalah bagian dari tindakan keras terhadap ekstremisme. Para kritikus bersikeras bahwa itu adalah penindasan yang disengaja terhadap setiap oposisi potensial dan bahwa pemerintah di bawah putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berusaha menghapus identitas agama Saudi. Sebelumnya, Arab Saudi juga menahan ulama lainnya yang bernama Sheikh Sa'ud Al-Funaisan. Dia ditangkap pada Maret. Sheikh Sa'ud merupakan profesor universitas dan mantan dekan fakultas syariah di Al-Imam Universiti di Riyadh. Surat kabar online, Rai Al-Yom, mengutip warga Saudi pengguna Twitter yang mengkritik penahanan para ulama. Ulama kami ditahan secara sewena-wena, tulis seorang warga pengguna Twitter. Ini adalah kampanye terbuka untuk menyingkirkan Islam dan menyebarkan kejahatan di Tanah Haramen. Lanjut warga tersebut yang dikutip dari Rai Al-Yom. Sejak berkuasa tahun 2017, putra mahkota Muhammad bin Salman telah menindak para ulama, jurnalis, akademisi, dan aktivis yang dianggap mengkritik kerajaan. Mereka ditindak atas pandangan kritis mereka tentang cara Muhammad bin Salman memerintah negara dan rencananya untuk membuat kerajaan Arab Saudi menjadi negara sekuler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!